Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Randi, episode kali ini aku mau sharing ke kalian Aku mau recreate atau aku mau nge-recook resep dari William Gozali Dia tuh bikin baso goreng halal rasa non-halal Jadinya temen aku tuh sejujurnya udah pernah bikin ini Dan dia bilang tuh enak banget Jadi aku kepenasaran gitu loh kayak seenak apa sih Apakah memang bener seenak itu Jadi kalo kalian penasaran baso gorengnya kayak apa So keep on watching But before that jangan lupa di like, subscribe, comment Dan langsung aja kita mulai sekarang Let's get started Sekarang kita akan mulai Jadi ini rencananya aku tuh mau bikin pake blender Karena aku gak punya suprosesor Jadi according to William Gozali Harus udah siapin 350 gram daging ayam bagian paha tanpa tulang lah Aku udah siapin disini Terus ada 150 gram udang kupas segar 4 garlic 1 daun bawang 300 gram tapung tapioca Tapioca-nya Garlic tapi aku udah ada Minyak mijen aku ada Minyak sayur aku ada 1 sendok teh lada Garam Gula Micin Baking powder Dan baking soda Nah untuk baking powder Rasanya aku ada Tapi baking soda gak ada Baking powdernya ada Baking sodanya gak ada Tapi I think it's okay Kalo aku ngikutin dari si William Gozali Yang paling penting itu adalah Tapioca starch Apa? Tepung tapioca-nya Karena harus punya Untuk kayak ayam pun Aku udah bener-bener kayak Tambahin lemon Jadi biar gak bau ya Gak bau anjir Sebenernya ini ada chopper juga Aku pengen coba sih pake chopper Bisa atau enggak Let's see lah ya guys Namanya juga kita lagi coba-coba ya kan Jadi ini udah ada ya Ayam udah ada Udang juga udah ada Pung tapioca Sebenernya garlicnya yang dibutuhin 4 Tapi karena aku tuh ini kayaknya Kuantitinya bakalan lebih banyak Jadi aku bakalan taruh 5 biji Biar gampang semuanya Aku bakal siapin di tempat ya Jadinya nanti gampang Tinggal kita cemprus-cemprusin aja Jadi kalo di keluarga India Ini ujung-ujungnya dipake buat salad Dan tinggal sisa kayak gini Jadi aku rencananya bakal ambil Potongan ini ujung Dan yang kecilnya aku ambil bagian bawah dari sini Oke Kita keep Aku gak bakal kayak ini Kita pake si ujungnya aja Sama ini tuh Kayak gini Terus kita buka Ini garlic Wish me luck guys Karena ini bener-bener Pertama kalinya aku bikin baso goreng And I hope Bisa Nah jadi Si William Gozali tuh Ngelepas si telurnya pun Before Oh my god ada yang udah kebuka Kenapa before? Karena kita mau mastiin Gak ada yang busuk Ya Kan gak busuk Tuh Gak busuk Satu setengah sendok teh lada Nah ini lada Satu setengah sendok teh aja Let's get started Ayamnya harus digiling Sebenernya bisa deh Kayaknya pake borosil ini juga Let me try ya Aku tuh punya ini juga guys Ini di ruangan gue ada ini So let me try Hopefully bisa Kalo emang bisa Kita pake aja Jadi gue akan bener-bener ikutin Kita masukin Bawang kita halusin ya Oke kita halusin disini guys Masukin pelan-pelan Dikit-dikit Oke Kita masukin pelan-pelan Next kita akan masukin telur Dan kita pastikan Gak ada yang busuk So gue akan buka dulu Dimangkuk Segini dulu Aku cobainnya Karena inget guys Gak ada food processor So I'm gonna try Bisa Bisa guys So pelan-pelan aja Ini dikit-dikit Kita masukin ya Jadi aku bener-bener Dikit-dikit Gini dulu Lagi Lakan ya Bisa guys I'm so happy Cuman ini karena kecil Jadi Sumpah guys Enak banget Oke Sekarang kita masukin lagi Tadi sisa ayam Plus Kita masukin Si udangnya Ya Cobainnya Kita cek lagi Oh ini tuh Kayaknya harus ada yang Di bagian bawahnya Jadi Itu kayak gak merata Kedalam Guys I'm so happy Jadi aku mendingan Colup-colupin Ketengah-tengahnya Biar bener-bener Kehalus Gila sih Happy banget Kita liat ya Apakah Iya Ini udah bener-bener Ini sih Liat guys Liatan Ini udah kayak kegiling Banget Telurnya masukin Gak ada yang busuk So Gue akan buka dulu Di telur ya Minyak juga Tapi kayaknya Ini dulu deh Di satu-satu ya Kita beresin Kayak tidak merata Gengs Kalau aku liat Seperti tidak merata Ini karena Sebenernya ini udah Kayaknya ke full Full banget Gitu loh Gimana dong Kecil banget Soalnya ini gue Ini kayak Dua sendok teh Gitu Kalau gue perhatiin ya Kadang diperkira-kirain juga sih Gue Kalau bikin-bikin Kayak gini Nah Sekalian langsung Masukin bumbu kering Kan tadi Jadi gue ini harus Bikin merata dulu Semuanya Udah beres Si bumbunya Kita bikin Masukin semua Tadi bumbu-bumbunya Ini sini Bumbu-bumbunya Soal gue Itu Taruh Ya Pokoknya semuanya gue Masukin Biar nanti Bener-bener Bisa merata Dan ke blender Ya Blenderan Karena beneran Udah gak muat Terus kalau gue Kalau kamu siapin ini Karena nanti Bakalan digabungin semua So gue pindah sini Kita akan bikin Sambal ya Kita hargi sampai Delapan cabai Kedalam Ke bawah Ini yang pentingnya sih Tepung tapioca-nya Next Kita akan tuang Tepung tapioca Disini wajib Menggunakan Wajib pakai Tepung tapioca Gagikan dengan tepung yang lain Banget Yang kita butuhkan adalah Dua klub Garlic Atau bawang putih Ting Terus kita butuhkan Sekitar 7-8 cabai keriting Udah deh Karena mau sampai Kerendem Ini rencananya Aku bakalan Bikin Sambalnya Aku pakai Sambalnya Yang cabai hijau Harusnya kalau Kamu punya cabai merah Di rumah boleh pakai Cabai merah aja Aku pakai 7-8 cabainya Kita masukin Karena mau kita Blender Oke Udah 7 Satu sendok Satu sendok Terimakas Satu sendok Satu sendok Satu sendok Terimakas Satu sendok Saya 20 Kurang lebih Kayaknya Satu air Gini sih Satu gelas Gini 150 Mili Air Dua siung bawang putih Harusnya pakai cuka Tapi gak ada cukaan Sorry Jadi udah Gini doang Udah gitu Diblender Kita blender ya Setelah itu kita masak Ini harus dikasih Minyak dikit aja Katanya biar gak seret Jadi Nanti tuh kayak gini Diambil Terus Digini Tuh Digini Beginiin Terus Taruh Alright Let's try Kita bener-bener ikutin aja ya Instruksionnya Tuh Digini Ya Digini Balik Taruh Taruh Tuh Udah jadi Ini tinggal dibalik-balikin aja sih Tuh Gini Biar kena semua Tuh Makan Hmm And Smells so good Wangi-wangi gitu loh Tuh Tuh Gak sih Cing-cing Kita sambil liat juga Ini udah 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 Mateng Kita tunggu aja beberapa saat Setelah itu kita bakalan Saring Si Sambalnya Itu Untuk sambalnya Aku masukin semua Cabai-cabai Taruh Sisi 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 Aku bakalan Mereview Sambil Sisi 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 Jadi tadi si Vin kan udah coba Dan aku bakal coba Aku pindahin Sambalnya tuh kayak Sambal Ini sih Harusnya pake cuka Tapi tadi gue gak ada cuka Jadi yaudah deh gini aja Let's try Let's try Ini kayak baso-baso yang ada di Ini tau gak? Yang ada di mie ayam gitu Sumpah enak 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 banget Enak banget Enak banget guys Lu harus cobain Dan si bumbu ininya Mendingan pake cuka sih Biar lebih Kayaknya lebih Cucut-cucut Ada asem-asem ya No cuka no problem Masih enak 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 gak sih? Krish-krish Papa eat Thank you, thank you Dibuakasipin yang tadi gue abisnya Dibuakasipin yang tadi gue abisnya Enak Enak banget Bisa dipake Ini buat kalian kalo lagi Bingo mau makan apa gue jajan-jajanan Aduh ini enak banget super enak guys baterainya udah merah gitu dulu aja yang bisa aku sharing dan dulu sama aku watching kalo kalian nge-create menu ini jangan lupa tag aku di instagram atau di youtube juga kalian bisa share thank you so much and we'll see you guys bye bye selamat makan